Bukan, maksudnya ini kita bicara yang konkret, Pak. Maksud saya, apakah memang koordinasi dan mediasi antara Pemprov dengan DKJ dengan BPN itu yang diinginkan, salah satunya? Oke, kita sambil dirumuskan, kita tinggalkan dulu. Silahkan Pak Darmadi, urusan yang kedua. Urusan yang kedua adalah soal dana khusus yang untuk kelurahan yang sudah kita bahas dengan Pak Sekjen. Kan dimasukkan tambahan 125. Ya, betul kan? Itu kan sudah. Jadi mana? Mana? Ya, pokoknya ada kata wajib dan kalau bisa ada mandatory spending 5 persen itu. Ya, itu wajibnya kan sudah. Ya, dari fraksi kami meminta supaya ada mandatory spending. Wajib kan bisa hanya setengah persen, Pak. 0,01 persennya wajib. Pokoknya kasih catatan dulu, fraksi PDIP minta itu ada mandatory spending-nya 5 persen. Sudah clear ya? Karena kemarin ini kita sudah serahkan nanti ke Timus nih. Ya, baik. Silahkan Pak Ahmad Baidowi ada yang mau diusulkan. Oh iya, dengan PKS itu. Semuanya itu. Semuanya. Semua fraksi. Nanti itu disesuaikan dengan yang. Termasuk DPD. Termasuk DPD juga. Semua fraksi dan DPD. Saya ulangi lagi. Dan pemerintah. Pemerintah. Silahkan Pak. Terima kasih pimpinan. Ketua Rapan yang luar biasanya maraton hari ini. Sebelum kita tutup rapat panjat, tadi saya sempat buka-buka lagi yang dibahas kemarin, yang sudah disepakati khususnya DIM 572. Ini kan terkait dengan kesiapan IKN dan juga… Pak Wi, ini sekalian pimpin… Saya belum sholat. Waduh, jangan sampai puasa enggak sholat ini. DIM 572 kemarin sudah kita sepakati ya. Cuma saya mengingatkan begini. Tadi diskusi di fraksi terus dengan beberapa teman juga. Terkait dengan DIM 572 ini sebenarnya sudah memayungi semua. Bahwa terkait dengan kesiapan pindah ke IKN itu menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, namun demikian karena di Jakarta ini kita juga mengatur tentang kehususan dan Jakarta juga masih ada kaitannya dengan IKN. Nah, saya sempat berpikir begini tadi. Kalau sekalian dibikin kehususan, bisa enggak misalkan di DKJ itu termasuk juga kehususan menjadi ibu kota legislasi? Parlemen? Parlemen? Gitu kan? Enggak, ini kan untuk kalau kayak gini, ini kan enggak jelas. Coba dicermati, ini sampai kapanpun bisa 100 tahun ini gitu. Nah, kalau legislatif kita enggak urus itu, karena usulan legislatif gitu. Kemarin kan sempat didiskusikan juga, muncul. Karena kan di sini tidak ada batas waktu sekalian aja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kehususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen atau ibu kota legislasi gitu. Begitu, usulan ya dari dalam hal-hal tertentu, artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tetapi pusat kegiatannya ada di DKJ. Kita lempar itu, silakan pemerintah menanggapi, nanti juga mungkin fraksi-fraksi yang lain, kami persilakan. Izin pimpinan. Tidak membiarkan pemerintah di situ, jadi aktivitas di keparlemenan ada juga di sana, tetapi fokusnya, pusatnya di sini, di DKJ gitu. Nah, ini DPJ setuju, DPJ. Pemerintah tetap berkeinginan bahwa kita akan pindah penuh semuanya ke sana. Memang konsepnya bertahap, ijin pimpinan. Tahapnya enggak tahu sampai kapan gitu. Enggak usah diatur tahapnya. Saya usul Pak Sekjen. Pimpinan kemarin sudah ditayangkan sama Pak Sekjen itu sampai 2045 ya? Kalau enggak, bisa ditayangkan aja lagi Pak, biar teman-teman tahu. 2045. Bagaimana? Bang Awi? Ya, eh silakan Pak. Menambahkan Bang Awi, kemarin juga sudah kita bicarakan juga bahwa ada teman-teman yang pernah ke IKN bertemu dengan GM-nya. Kapan dibangun di sini DPR-nya gitu kan? Terus kata GM-nya Pak, terserai DPR katanya. Kalau DPR tidak membahas-bahas di sini selama 100 tahun, berarti selama itu pula tidak akan dibangun-bangun gitu. Ya kita enggak tahu juga ini ya bagaimana perkembangan di DPR ini gitu, minggu depan. Apa namanya, Oktober nanti gitu. Apakah lebih banyak yang oposisi atau lebih banyak yang koalisi gitu. Ya kan, kalau sempat lebih banyak yang oposisi, enggak dibangun-bangun itu. Komplek DPR. Tapi saya setuju dengan apa yang diingkapkan oleh Bang Awi. Jadi kalau bisa memang kemarin juga sudah disebutkan di sini. Bagus juga. Toh nanti kalau sudah berjalan nanti Pak Sekjen, bisa nanti 5 tahun lagi nanti atau 10 tahun lagi bisa ke sana gitu. Ini paling mungkin untuk sementara kita putuskan. Kan DKJ ini bisa direvisi lagi nanti gitu. Bisa direvisi lagi dia nanti. Ini untuk sementara aja gitu. Agar perjalanan ini, masa komplek DPR sebagus ini semuanya masih bisa dibangun di sana dalam waktu yang singkat. Enggak mustahil itu. Mustahil itu. Jadi untuk sementara, apa yang disulkan kemarin Bang Hermanto dan Bang Awi, saya kira boleh dipertimbangkan. Mungkin bisa dilaporkan keatasannya gitu. Kalau Pak Sekjen tidak bisa memutuskan di sini gitu. Makasih, Miminan. Makasih. Atau dikasih kata ini, kata tengah. Dapat menjalankan aktivitasnya di DKJ gitu. Bisa itu. Silakan Pak Zulfikar. Saya coba bantu Pak Suhajar sama Pak Akmal ya. Di mana-mana pimpinan, Ibu Kota Negara itu ya tempat kedudukan pemerintahan pusat gitu ya. Pemerintahan pusat ini kita sudah tahu lah isinya apa saja kan gitu. Jadi ya kalau pindah Ibu Kota ya pemerintahan pusatnya pasti pindah kan begitu. Karena disitulah letak pemerintahan pusat bertempat dan berkedudukan. Saya ingin yang lain sebenarnya pimpinan ini ya. Sebagai refleksi lah. Silakan ini lanjut. Tapi mungkin ini sebagai refleksi. Kalau kita baca Pak Suhajar, Pak Akmal dan teman-teman Undang-Undang 2009 tahun 2007 tentang DKI Jakarta. Sebenarnya yang membuat Jakarta itu menjadi khusus. Itu saya balik-balik baca itu semata-mata karena dia Ibu Kota. Tidak ada yang lain. Coba dibaca bolak-balik, bolak-balik gitu ya. Semata-mata. Ini mohon maaf Pak Firman nih Kak Poksi. Semata-mata. Tidak ada yang lain. Kalau penyebab yang menjadi Jakarta itu khusus dalam hal ini Ibu Kota Negara sudah tidak ada. Karena pindah ke Ibu Kota Nusantara. Mestinya Jakarta itu ya kembali ke provinsi yang pada umumnya gitu ya. Ini refleksi aja. Ini kalau boleh, kalau boleh, kalau boleh ya kan. Nah, kalaupun kita sepakat, ini kita sudah sepakat ini kan, ya sudah sepakat. Mau menjadikan Jakarta tetap khusus, ya kan. Maka kita harus cari betul kekhususannya itu apa, gitu. Kewenangan itu berikutnya, kan. Kewenangan itu berikutnya, ya kan. Khususnya apa, khususnya itu apa, kan gitu. Dan kekhususan itu menurut saya tidak bisa menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 itu, Pak. Kalau di sini kan kita agak menyimpang, ya. Karena satu, otonominya di tingkat provinsi. Padahal di Undang-Undang Dasar Pasar 18 itu tadi disinggung sama Pak Ferdi, ya kan. Kabupaten Kota itu daerah otonom juga, Pak. Ya kan, jelas di situ itu. Saya dapat ilmunya dari bapak yang mana itu? Yang di belakang itu, yang dari IPDN itu. Doktor siapa itu? Doktor. Kemarin ikut, ya kan, itu. Soal apa namanya, kekhususannya mungkin Pak Fioran tadi bilang, apa, Pak, kota global sama apa, Pak? Anglomerasi, gitu ya, anglomerasi. Nah, salah satu kita pindah IKN itu karena beban Jakarta itu udah enggak menampung lagi. Eh, malah kita kasih beban lagi sebenarnya Jakarta ini. Menjadi kota global dan anglomerasi. Itu agak-enggak match lah. bukan Pak, bukan, 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 bukan gitu, ya kan. Ini dalam rangka kerakyatnya yang dibuat hikmah kebijaksanaan dalam permusaratan perwakilan, gitu. Hikmah kebijaksanaan. Jadi, kalau pun toh kita mau melanjutkan itu, ya tolong nanti di timus-timusin dipikiran lagi lah, kewenangan-kewenangan khususnya itu tergantung dari kekhususan Jakarta saat ini dan ke depan itu mau seperti apa, gitu. Barulah kewenangan khususnya itu diarahkan ke sana, gitu. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Zulfikar. Karena itulah, kekhususan Jakarta sebagai ibu kota jangan dibuang semuanya. Aktivitas ibu kota sebagai tempat bertugasnya parlemen itu harus dipertahankan kalau mengikuti logika berpikir Pak Zulfikar. Terkait kekhususan karena ibu kota. Dan ada beberapa negara, ibu kotanya tidak hanya satu. Afrika Selatan merah tiga. Pretoria, kota pemerintahan. Johannesburg, yudikatif. Captain, dia. Jadi kalau soal referensi dari negara-negara mana pun itu banyak, tergantung bagaimana kita melihatnya. Nah, sebenarnya kan tadi kami sempat tawarkan bahwa parlemen selama misalkan nanti ibu kota sudah pindah, dapat menjalankan tugas fungsi legislasi pengawasan dan anggaran itu di DKJ. Itu kan jalan tengah, ada kata dapat. Silakan, pemerintah. Terima kasih, pimpinan. Dan dalam rumusan yang telah dibuat pemerintah, beberapa menteri merumuskan ini kemarin, itu menurut kami sudah tertampung. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan ibu kota negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan atau kenegaraan, termasuk tempat kedudukan, jadi urusan pemerintahan atau kenegaraan, urusan kenegaraan, termasuk Dewan-Dewan ini tentunya, termasuk tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan organisasi lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkedudukan di ibu kota negara, masih tetap dapat dilaksanakan. Atau berkedudukan di wilayah daerah khusus Jakarta, sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam peraturan Presiden. Jadi kalau nanti misalnya DPR nak mintanya tahapan, kan Presiden, roundinglah dengan nano. Jadi gini, pemerintah harus konsultasi dulu dengan pimpinannya, kita juga perlu konsolidasi, maka sebelum ini clear, kita pending dulu, kita skor dulu sebelum masuk ke Timus, nanti masuk lagi. Tapi sayang kan daripada hanya memutus, pending hanya memutuskan tentang ini. Nah, mending terserah kalau pemerintah masih perlu konsultasi, kita kasih waktu untuk konsultasi gitu. Soal keputusan Presiden kan nanti kan tidak bisa menyesuaikan namanya keputusan Presiden, kan di bawahnya ini, undang-undang. Tergantung bagaimana kita mengaturannya gitu. Jadi misalkan, tadi hanya dikasih kata dapat, itu sudah menjembatani. Masih tetap dapat dilaksanakan, pimpinan. Masih tetap dapat, jadi kata dapatnya sudah ada. Masih tetap dapat dilaksanakan atau... Jadi gini Pak, ini kan dari tadi belum skorsing ini sidang ya. Ini sudah menjelang sholat asar lagi, ya kan. Dan ini kadang-kadang kalau kita dapat penugasan khusus, ya begitu Pak Sekjen. Ini daerah khusus, jadi biasanya penugasan khususnya mendadak, Pak. Jadi sadarnya baru belakangan, Pak. Nah, karena itu Pak Sekjen, saya lewat pimpinan, nanti kehususannya bisa menjadi tidak khusus lagi. Karena itu, saya mau pimpinan kita skorsin dulu. Dapat penugasan khusus, dapat juga kewenangan khusus. Kewenangan khusus. Di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!